Sama saya Sukri Sudin, mentor kelas digital marketing 101 Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ya presentasi step by step atau langkah-langkah menjalankan kampanye digital marketing Oke lanjut aja Langkah pertama yaitu bangun website anda Jadi kita perlu membuat website ya Meskipun kita bisa menjalankan kampanye digital marketing tanpa website misalnya Menggunakan halaman bisnis facebook, sosial media Namun akan kurang ya jika kita tidak membuat sebuah website Pada akhirnya calon pelanggan akan bertanya Website atau toko online nya ada? Tidak? Seperti itu Nah jadi sangat penting ya untuk membuat sebuah website Website adalah fondasi dari pemasaran digital anda Web atau toko online merupakan real estate ya Bisnis anda di internet Tempat dimana anda menampilkan produk, layanan, portfolio, kontak, mempublikan konten yang bermanfaat dan memberikan solusi bagi para pelanggan atau calon pelanggan Jadi sudah jelas ya jadi website itu sangat penting ya sebagai tempat kita Menampilkan informasi-informasi seputar bisnis kita Jadi orang akan lebih mudah mempelajari ya Siapa kita, apa yang kita tawarkan, mengapa harus memilih kita Melalui website dibanding melalui seperti halaman bisnis facebook ya atau sosial media Sangat sulit untuk mempelajari kita secara utuh atau portfolio kita secara utuh Lanjut Kemudian key point nya ya Ada domain dan hosting Kalau kita ingin membuat sebuah website tentu butuh domain dan hosting Domain itu adalah alamatnya ya Misalnya www.socristbudin.id atau www.indonesiadigitalmarketing.com Guna hosting itu adalah tanahnya ya Tanah atau tempat kita menampilkan website File-file website dimasukin ke dalam server hosting Di Indonesia ada beberapa perusahaan ya yang terkenal sebagai hosting provider Misalnya NegoHoster, DewaWeb, RumahWeb, dan lain-lain ya Guna ada platform, platform misalnya yang popular ada wordpress Dan ada webostrap dan lain-lain ya Guna ada desainnya, biasa desain kita menggunakan template Kemudian ada antarmuka pengguna atau user interface nya Kemudian ada antarmuka pengguna itu Ini ya Interaksi di dalam website seperti apa Misalnya menu navigasi nya dari mana kemana Seperti itu, itu namanya antarmuka atau user interface nya Kemudian ada ini ya On-bike.co Kemudian ada off-page.co Ini lebih detail ke materi.co Guna ada mobile responsive Tampilannya menyesuaikan ya Di mobile, desktop, ataupun tablet Jadi tampilan website menyesuaikan dengan otomatis Kemudian ada kecepatan loading Berapa dana yang perlu anda siapkan untuk membuat website ya Biayanya ditentukan oleh beberapa faktor Misalnya tadi kapasitas atau paket hosting nya Kemudian extensor domain nya apakah .com atau .id .co.id dan lain-lain Itu beda-beda harganya Kemudian ada jenis platform nya ya Misalnya menggunakan WordPress, bootstrap Kemudian ada template ya Harga template Berbeda ada yang gratis Ada yang murah Ada yang mahal Kemudian Anda dapat memiliki sebuah website ya Dengan jumlah Anggaran Rp190.000 Ini kalau misalnya Menggunakan platform seperti blogger yang gratisan Punya ada Punyanya Google Itu kita tinggal beli domain aja ya Sekitar Rp150.000 Kemudian Normalnya ya Itu sekitar Rp500.000-Rp5.000.000 Biaya untuk membuat website Untuk pesis berukuran kecil menengah ya Kemudian langkah kedua Setelah kita memiliki website Apalagi yang kita perlu lakukan Kemudian tentu membuat Sebuah konten ya Digital Konten itu adalah Isi ya Dari Internet Konten is king Konten adalah raja Jadi Tanpa konten Website Social media Email Kita itu tidak ada Artinya atau hampa ya Cuma sekedar Ngomong jualan-jualan Bukan bosan yang membesankan Jadi sangat penting Membuat konten Seperti apa konten yang perlu kita buat Itu tergantung dari formatnya ya Misalnya Tadi di awal Sebelumnya kita sudah menjelaskan Tentang artikel ya Blog post itu artikel Kemudian ada juga e-book Kemudian ada update-update status Di social media Seperti itu Kemudian ada juga format gambar ya Seperti Kutipan Quote-quote Ada meme Ada screenshot Ada slide Infographic ya Itu kalau format gambar Kemudian ada video ya Ada video klip Streaming Webinar dan lain-lain Kemudian ada audio ya Podcast Kemudian ada audio klip Ada wawancara Seperti itu Selain dari sisi format Teman-teman juga perlu memperhatikan Dari sisi tujuannya ya Tujuan konten itu dibagi empat ya Ada untuk mendidik Ada untuk menghibur Ada untuk menginspirasi Ada untuk Confidence atau membuat Pemirsa itu yakin dengan kita Seperti Testimoni Seperti Jadi Teman-teman perlu membuat konten ya For misalnya Artikel Yang tujuannya edukasi Postingan Yang tujuannya untuk Meyakinkan Atau postingan untuk edukasi juga Jadi tinggal di silang-silang aja ya Di cross Seperti itu Format dengan tujuan Kemudian setelah kita membuat konten digital Dan langkah ketiga yaitu Gunakan media sosial Media sosial menjadakan Format untuk komunikasi langsung Antara pelanggan Prospek Dan karyawan anda Lebih dari itu Media sosial merupakan Pendorong utama Dari proses distribusi konten Dan visibilitas mirip Bisa anda secara Online Jadi media sosial sangat penting ya Meskipun kita sudah memiliki website Kita perlu Menggunakan media sosial ya Untuk berinteraksi Dengan Calon pelanggan Ataupun karyawan kita Kemudian Lebih dari itu Kita untuk mendistribusikan konten digital tadi Sosial media merupakan tempat yang Sangat baik Selain kita yang mendistribusikannya Pemirsa ya Juga bisa bantu-bantu sharing Jika mereka Berasa bahwa Postingan kita bermanfaat Bagi teman-teman Atau keluarga mereka Kemudian Problemnya ya Sosial media yang populer Ada facebook instagram Ada twitter linkedin Google plus Snapchat dan lain-lain ya Kita akan fokus di facebook instagram Kemudian langkah keempat Buat landing pages ya Landing page Jadi Kalau kita memiliki website Untuk mengkonversi Yang menjadi pelanggan Atau prospek Kita butuh Landing page Karena kita ingin Konversi ya Konversi itu Tindakan tertentu ya Konversi untuk bisnis Berbeda-beda Jika anda toko online Maka konversinya adalah Sales penjualan Jika Misalnya bisnis kita jasa Konversinya berubah prospek ya Apakah itu database Atau orang yang chatting Kita pia WA Dan lain-lain Seperti itu Ada juga yang isi forum Ada juga yang Mendeluk file Atau berlangganan Semua-semua itu adalah Jenis-jenis konversi ya Sosial media Bersus kita Kemudian ada tahapan-tahapannya ya Kalau untuk mendapatkan prospek Pertama kita buat Penawaran menarik ya Misalnya Kursus murah Atau kursus gratis Atau ibook murah Atau ibook gratis Seperti itu Kemudian kita Atau Coba produk gratis Semua-semua itu penawaran yang Menarik diskon Seperti itu Kemudian kita buat Ajakan bertindak CTA ya Ajakan bertindak itu Kalau misalnya di program kita Ajak CTA-nya Daftar sekarang Kemudian kalau Toko online Beli sekarang Atau dapatkan promo sekarang Ambil kode diskon Seperti itu namanya CTA Call to action Kemudian kita Buat landing pages Landing page Kemudian test Dan ukur hasilnya Setelah Langkah tersebut Langkah ketiga Kemudian kita ke langkah keempat Yaitu membuat iklan Kita membuat iklan Untuk diarahkan ke landing page Karena jika kita Cuma mengandalkan Misalnya Organis seperti SEO Itu waktu yang dibutuhkan Lebih lama Kita perlu bantu Dengan iklan ya Nah kita beriklan Menggunakan platform apa Yang paling Banyak dipakai adalah Google AdWords Sekarang namanya Google Ads Kemudian Facebook Ads Ada Instagram Ads LinkedIn Twitter Kita akan fokus Di Google ya Sama Facebook Instagram Kemudian langkah ke enam Yaitu Prospecting ya Atau follow up Dari prospect Yang sudah kita dapat Atau database Yang kita dapat Seperti saya Ke teman-teman Saya prospect Yang melalui Whatsapp Saatnya untuk Follow up prospect Medianya apa yang digunakan Ada email ya Ada whatsapp Ada bisa call Atau sms Bisa juga chatting ya Atau juga Janjian offline ya Ketemu di satu tempat Misalnya di cafe Tergantung bisnis teman-teman ya Seperti apa yang paling cocoknya Teknik prospecting ya Kemudian langkah yang terakhir ya Kita sudah Harus mengukur ya Efektivitas Dari kampanye Pemasaran digital kita Seperti apa prosesnya Pertama tentu kita menetapkan Tolak ukurnya ya Tolak ukur Kesuksesan Kemudian Perbaiki strateginya Kemudian Evaluasi kinerja Kemudian Tolak ukur Untuk dilacak dan dilaporkan Yaitu Kinerja website ya Trafficnya Jumlah pengunjungnya Kemudian Prospect Untuk kinerja website Bisa menggunakan Alat bantu ya Tools Namanya Google Analytics Kemudian ada Prospect Berapa jumlahnya Misalnya berbulan Kemudian pelanggan Berapa yang didapatkan Kemudian biaya akusisinya Misalnya untuk mendapatkan Satu pelanggan Teman-teman Misalnya butuh Kenggairan 50 ribu Per satu pelanggan Misalnya bulan ini Teman-teman mendapatkan Sepuluh pelanggan Biaya yang dikeluarkan Untuk Sepuluh pelanggan itu Adalah Lima ratus ribu Jadi biaya Khususinya Satu pelanggan adalah Lima ratus ribu Dibagi Sepuluh orang Sama dengan Lima ratus ribu Rupiah Seperti itu Kemudian Pengunjung baru Melawan pengunjung lama Berapa jumlah pengunjung baru Berapa persen Jumlah pengunjung lama Kemudian efektivitas Berdasarkan saluran Misalnya Lebih efektif mana Sosial media Atau search engine Atau email marketing Dan lain-lain Kemudian untuk Tahapan selanjutnya Tahapan peningkatan Dari kata kunci Atau kingpotnya Kemudian CO-nya Konversi Konten Media sosial Dan prospectingnya Semua harus Selalu ditingkatkan Seperti itu ya Teman-teman Penjelasan ya Untuk materi Step by step Digital marketing Seperti itu Sandartnya Namun tidak harus Kaku ya Kita bisa lebih kreatif Dan disesuaikan Dengan Kebutuhan Bisnis kita Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.